Lebih percaya mana, lebih percaya netizen atau lebih percaya Menko Minfo Budi Ari yang bilang Fufu Fafa bukan Gibran Raka Buming Raka Ya karena ini kontroversial berkaitan dengan aspek ketataan negaraan, politik hukum juga Sehingga mestinya harus hati-hati dalam merespon ini Kalau kemudian di respon ini sama sekali tidak, bukan akun dari Wapres terpilih Pertanyaan besarnya bagaimana metode penyelidikannya Sehingga sangat berani menyatakan bukan Tapi kalau seandainya terbukti itu adalah akun dari Wapres terpilih Pertanyaannya layakkah kita dipimpin oleh wakil presiden yang punya masalah moral Dalam ketataan negaraan kita kan ada jawabannya ya Bahwa presiden dan wakil presiden itu adalah warga negara istimewa Punya aturan main khusus Karena mereka semacam Saya pakai istilah pilot dan kopilot pesawat bernegara kita Kopilot memang driver cadangan semacam itu ya Dalam bahasa banyak istilah ketataan negaraan bahkan disebut sebagai ban serap Tapi kan ban serap itu penting Sebab begitu ban utama rusak kita sangat membutuhkan ban serap Kalau ban serapnya rusak kita sia-sia menaruh ban cadangan itu kan Dalam perjalanan kita yang mungkin banyak kendalaan ke depannya Jadi ban serapnya harus sebaik ban utama Nah bayangkan kalau kualitas ban serap ini bermasalah Punya moral dan punya cacat moralitas yang luar biasa Jawaban di konstitusi kita di undang-undang dasarnya sudah ada Bahwa presiden dan wakil presiden itu dapat diberhentikan di masa jabatannya Kalau dapat diberhentikan pada masa jabatan Apalagi sebelum menjabat kan kurang lebih begitu Nah bagi saya jangan terburu-buru juga merespon Bahwa ini bukan tanpa kemudian pembuktian yang terbuka Atau biarkan proses hukum masuk Nah pertanyaannya siapa yang mau memeriksa anak presiden kan begitu Tapi begini ya udah Penting tidak itu untuk dipersoalkan lebih jauh Itu kan sebuah akun yang aktifnya sudah lama Kalau di Kaskus itu istilahnya apa ya? Bukan cuitan ya apa ya? Dulu juragan kalau nggak salah ya? Pernyataan-pernyataannya itu kan sudah dari tahun 2014 Sudah lama sekali 10 tahun yang lalu udah Apakah harus dipersoalkan? Bahwa sebagai manusia orang pasti punya salah Punya cacat masalah gitu ya Kalau dalam ketatan negaraan berbagai peristiwa yang berkaitan seperti itu juga pernah terjadi Dulu Obama waktu maju periode awal Dia langsung mengaku terbuka Dulu waktu muda dia itu pernah menghisap ganja Nyimeng gitu ya Dia sampaikan dia anak muda Saya dulu sama seperti anak muda lainnya punya masa lalu tersendiri Saya mohon maaf dengan tindakan itu Saya fair kepada Anda Saya juga pemuda yang biasa Dan saya sekarang berubah menjadi berupaya jauh lebih baik Nah sikap Obama itu dipuji karena dia menjelaskan masa lalunya Dan pemilih muda senang ketika itu Tapi kenapa dia tidak jadi kontroversi ketika itu? Ya karena dia jujur terbuka Nah problematikanya Pak Wapres terpilih kan mengatakan Ketika ditanya apakah Anda pemilik akun Ya tanyakan kepada pemilik akunnya Artinya kan mengatakan tidak? Ya berarti mengatakan tidak Bagaimana kalau kemudian terbukti sebaliknya? Dia tidak sejujur Obama mengakui Bahwa sebagai anak muda di masa lalu Dia mungkin orang yang mungkin lepas Dalam berbagai hal Lupa menahan diri Sangat emosional Dan dia akan punya kesempatan untuk ngaku Tapi pertanyaannya udah apakah memang harus dibuktikan Itu kan sebuah akun yang berangkat dari Bisa dikatakan itu obrolan gosipolitik begitu ya Apakah itu harus dibuktikan? Siapa pemiliknya? Ya karena ini jadi kontroversi Dan ini bukan warga negara biasa Ferry Amsari kalau punya masalah Ya dia paling cuma dosen yang punya masalah Dampaknya tidak terlalu besar Mungkin mahasiswa-mahasiswanya Tapi ini pimpinan negara Ini bukan main-main gitu ya Itu sebabnya di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar kita itu Presiden dan wakil presiden kita itu Tidak boleh cacat mori Dia bisa diberhentikan karena dua sebab Satu melanggar hukum Perbuatan melawan hukum Yang terdiri dari lima tindakan Satu korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya Pengkhianatan terhadap negara Dan misdeminor, perbuatan tercelak Apa yang dimaksud perbuatan tercelak Segala tindakan yang dianggap celak oleh masyarakat Bahkan yang kedua Dia dapat diberhentikan di dalam masa jabatannya Jika terbukti Tidak lagi memenuhi syarat Sebagai presiden dan atau wakil presiden Apa saja syarat jadi presiden dan wakil presiden Ada di pasal 169 undang-undang pemilu Undang-undang 7 dari 2017 Yang disebutkan Yang menarik ya Di 169 kuruf E dan kuruf J nya Seorang presiden dan atau wakil presiden itu Harus kemudian betul-betul tidak memiliki cacat mori Dan tugas untuk membuktikan itu siapa Udah setelah sekarang Akun Fufafa itu menjadi kontroversial Apakah itu tugas dari Kominfo? Jadi kalau dia sebelum menjadi presiden dan atau wakil presiden Itu tugas aparat penegak hukum Karena ada tindak pidana IT gitu ya Haruskah ada yang melaporkan dulu? Saya pikir karena ini sudah jadi kontroversi umum Ini bukan juga delik aduan Demi ketenangan kehidupan masyarakat luas Mestinya aparat penegak hukum memprosesnya Tapi pertanyaan saya sekali lagi Siapa sih yang mau menyentuh anak presiden kan gitu ya Nah tapi kalau dia sudah menjabat Dia masuk ke mekanisme impeachment Impeachment itu melalui usul DPR Ke mahkamah konstitusi Ke DPR sedikit Lalu ke MPR yang memutuskan terakhir Panjang Panjang pasti